Stryker asing asal Brazil milik PSIS Semarang, Bruno Silva, secara tak terduga mengutarakan keinginan besarnya untuk membela Timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi Namun sebelum kita membahas berita kali ini guys, jangan lupa untuk terlebih dulu klik like dan subscribe channel kami agar kalian bisa mendapatkan update terbaru seputar sepak pelea tanah air khususnya tentang Timnasional Indonesia dan Liga 1 Indonesia 2020 Stryker asing asal Brazil milik PSIS Semarang, Bruno Silva, secara tak terduga mengutarakan keinginan besarnya untuk membela Timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi Alasan mengapa pemain berpostur tubuh 184 cm itu ingin membela Timnas Indonesia tidak lain adalah karena sikap masyarakat Indonesia yang ramah dan kultur sepak bola yang ada di tanah air Iya betul, jika saya ada kesempatan, saya ingin menjadi orang Indonesia Saya suka sekali dengan orang-orang yang ada di sini karena sangat baik Selain itu, kultur masyarakat di sini juga membuat saya jatuh cinta Ucap Bruno Silva, seperti yang dikutip dari indosport.com 3 April 2020 Jika nantinya Bruno Silva sudah harus menjadi WNI, maka pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, memiliki sekian banyak opsi untuk mempertajam lini depan Salah satunya adalah dengan menduetkan Bruno Silva dan Beto Goncalves Ya, Bruno Silva dinilai bakal menyelirakan duet yang sempurna bagi Alberto Goncalves da Costa Mengingat, keduanya sama-sama berasal dari Brazil Sehingga, chemistry di antara keduanya bakal terjalin secara otomatis yang akan membuat mini depan Timnas Indonesia semakin produktif So, kini admin bertanya kepada kalian semua guys Apakah kalian setuju jika Bruno Silva dinaturalisasi? Jika kalian tidak setuju, tulis jawaban kalian di kolom komentar Dan jangan lupa, tuliskan juga apa alasannya Kisah